Gerakan jating bermasker dilancing di Kampung Tangguh Semeru, Desa Durbuk, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Dalam lonceng tersebut diadiri oleh Bupati Pamekasan dan DIM 0826 Pamekasan, Kapolres bersama Wakapolres Pamekasan dan Forkopimda, Kabupaten Pamekasan, dengan cara fitkom bersama Pangdam Lima Brawijaya dan Kapolda, Jawa Timur. Polisi, TNI, dan Bupati Pamekasan ini membagikan masker kepada warga. Bupati Pamekasan Padrutama menjelaskan acara ini untuk mengajak kembali warga disiplin menggunakan masker, karena pada saat ini pandemi COVID-19 masih ada. Gerakan Jawa Timur bermasker ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dan agar tetap mematuhi protokol COVID-19. Jadi di Jawa Timur itu ada gerakan jatim bermasker. Orientasi dari gerakan jatim bermasker itu mau mengedukasi masyarakat akan pentingnya masker. Masker menindungiku dan menindungimu, kira-kira begitu. Melindungi saya dan melindungi keluarga. Gerakan jatim bermasker ini orientasinya adalah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh ramean masyarakat. Prinsip, disiplin memakai masker, tetap jaga kesehatan, tetap tinggi tangan, tetap jaga jarak. Empat hal ini menjadi prinsip dari kita semua dalam menjaga kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Desa Turbuk dengan semangat yang luar biasa, desa Turbuk ini yang semangat luar biasa menjadi perwakilan di Jawa Timur dalam hal kedisiplinan memakai masker dan mencuci tangan, menjaga kesehatan dan distansi. Senada dengan AKBP Joko Lestari Kapolres Pemekasan mengatakan bahwa gerakan serentak Jawa Timur bermasker ini untuk mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan. Jadi seperti yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati, bahwasannya hari ini di seluruh Jawa Timur salah satu rempah berhasil akan launching pergerakan wajib pakai masker. Di mana beberapa saat yang lalu Bapak Presiden telah menekankan kepada seluruh jajaran di wilayah negara ini, bahwasannya untuk mendisiplinkan terhadap protokol kesehatan yang salah satunya adalah menggunakan masker. Karena 60 persen daripada kita menggunakan masker ini tidak-tidaknya melindungi diri kita. Semua yang pakai masker, 90 persen mudah-mudahan akan terhindar dari penyebaran COVID-19. Sehingga hari ini salah setempat di wilayah Jawa Timur melaksanakan pergerakan wajib menggunakan masker. Lebih lanjut, AKBP Joko Lestari menambahkan dengan tetap disiplin menggunakan masker diharapkan dapat terhindar dari penyebaran COVID-19 yang saat ini masih ada.